KUA Kecamatan Gabus Kabupaten Pati temukan banyak buku nikah palsu dalam 8 bulan terakhir. Meski tak sampai belasan, Muhammad Ahsin Kepala KUA Kecamatan Gabus mengaku dibandingkan di kecamatan lain tingkat kasus buku nikah palsu di Gabus terbilang tinggi. Berbagai kasus ini terungkap saat pihak terkait mendaftarkan anaknya untuk menikah. Ketika memeriksa data-data orang tua wali, buku nikahnya ternyata tidak sah menurut negara. Ditelusuri oknum penghulu di perantauan sengaja membuat KTP dan kakak palsu untuk melancarkan prosesi pernikahan. Saat data-data tersebut dikomparasikan dengan data di kampung halaman tidak sesuai, imbasnya di kecamatan pihak KUA tidak bisa meloloskan persyaratan nikah sang anak. Tak hanya itu, status nikah pelaku buku nikah palsu juga ditangguhkan. Bila terjadi hal tersebut, KUA Kecamatan Gabus menyarankan agar pihak terkait terlebih berkoordinasi dengan disduk capil dan melakukan sidang di pengadilan agama untuk melakukan langkah selanjutnya. Dari Patimo Anwar Mitrapos melaporkan.